Intro Direkturat Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri menetapkan Bambang Trimulyono dan Sugi Nur Raharja alias Gus Nur sebagai tersangka penistaan agama dan uncaran kebencian. Lantas apa pernyataan yang dilanggar oleh keduanya? Tribunews.com mendapatkan dua salinan link video yang diberikan oleh Divisi Humas Polri. Link video tersebut mengarahkan kepada dua konten yang dibuat oleh akun Youtube Gus Nur 13 Oficial. Dari dua video itu, satu video tersebut telah dihapus oleh pengguna. Sementara itu, satu video lagi dengan judul Gus Nur Mubahalah Bambang Tri di bawah Al-Quran masih tersedia. Video berdurasi 45 menit 12 detik itu memperlihatkan Bambang dan Gus Nur meminggung soal ijazah Presiden Jokowi Dodo. Ia pun menyatakan siap melakukan Mubahalah atau bersumpah jika tudingannya itu salah. Lalu Gus Nur pun menuntun Bambang Trimulyono untuk mengucapkan kalimat Mubahalah di atas Al-Quran. Tindakannya inilah yang diduga dianggap Polri sebagai penistaan agama. Diduga Mubahalah yang dilakukan keduanya itu tidak sesuai dengan syarat ketentuan untuk dilakukannya Mubahalah dalam ajaran agama Islam. Di berita sebelumnya, Direkturat Tindak Pidana Cyber Baras Krim Polri menetapkan Bambang Trimulyono sebagai tersangka dugaan ujaran kebencian berdasarkan suku agama ras dan antar golongan atau sara dan penistaan agama. Nama Bambang Trimulyono belakangan dikenal sebagai penggugat ijazah palsu Presiden Jokowi Dodo. Namun, ia ditetapkan tersangka bukan terkait gugatan ijazah palsu tersebut. Kabak Pendum Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Azizah menyatakan bahwa pihaknya tidak hanya menetapkan Bambang Trimulyono sebagai tersangka. Namun, ia juga menetapkan Sugino Raharja alias Gus Nur menjadi tersangka. Adapun penetapan tersebut berdasarkan laporan polisi nomor LPB 05689 2022 Baras Krim Polri tertanggal 29 September 2022. Dalam kasus ini, Nurul mengatakan keduanya diduga telah melakukan ujaran kebencian dan penistaan agama melalui akun YouTube Gus Nur 13 ofisial. Nurul menjelaskan pihaknya juga telah menyita sejumlah parang bukti yang terkait kasus tersebut. Di antaranya, satu buah flash disk dan dua lembar screen capture postingan video yang bermasalah. Atas perbuatan yaitu, keduanya disangkakan pasal 156A huruf A KUHP tentang penistaan agama. Lalu pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tentang ujaran kebencian berdasarkan SARA. Terima kasih telah menonton!